Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel Juragan21 Dan di video kali ini Kita akan membahas tentang Usaha voucher wifi Part ke 6 Jadi di part ke 6 ini Kita akan bahas tentang Cara pembuatan voucher wifi nya Kayak apa Oke kita langsung aja tonton video Sampai selesai Let's go Oke teman-teman Sekarang kita mau praktekin Cara membuat voucher wifi nya Pertama kita koneksikan dulu ya teman-teman Ini wifi Juragan21 hotspot Connect Nah Maka akan muncul Menu login otomatis Misalkan teman-teman Kalian gak muncul otomatis Kalian ya ketik Halaman login nya Di part sebelumnya Udah aku kasih tau ya teman-teman Juragan21.com Nah Aku kan udah buat kayak gini Enter Nah Akan muncul halaman login Seperti ini teman-teman Dan kita isi dengan User dan password kita Kemarin kan aku buat Juragan Hotspot Oke teman-teman Kita klik ok Nah ini udah terhubung Ke internet Coba kita Buka youtube ya teman-teman Oke teman-teman Buka youtube Bisa Sekarang Ini di minimise dulu Sekarang kita buka Folder voucher wifi ini ya teman-teman Double klik Nah kita pilih Mikmon Double klik Kita pilih Mikmon V3 Mikmon server Nah ini dia teman-teman Kalian buka Mikmon server .exe Kalian double klik Maka akan muncul tampilan Seperti ini teman-teman Nah Mikmon server online Misalkan kita stop ini teman-teman Stop server Ini nanti offline Teman-teman Jadi kalian harus Start Servernya dulu Biar statusnya online Untuk server port Ini abegan aja Jangan diubah-ubah Seperti ini aja Dan kita klik Open Mikmon Maka akan muncul Halaman login Aplikasi Mikmon Oke Sampai sini jelas ya teman-teman Nah Untuk username Kalian isi Mikmon Dan passwordnya itu 1234 Setelah itu Kalian klik login Nah tadi adalah User dan password Untuk Mikmon ya teman-teman Kalian bisa lihat disini Sebelah kanan Kalian harus Ubah ini dulu teman-teman Contoh Dragon Hotspot Oke Kita save teman-teman Ini udah tersimpan ya teman-teman Kalian coba logout dulu Logout Nah coba pakai password lama 1234 Udah gak bisa ya teman-teman Udah kita ubah Juregan Hotspot Kita login Dan berhasil login teman-teman Ini tampilan awal Untuk Mikmonnya Kalian Kalian lihat Sebelah kiri Ada menu Add router Kalian klik ya teman-teman Klik Dan akan muncul Tampilan seperti ini teman-teman Kita isi Satu persatu Mulai dari sini teman-teman Session name Itu bebas Disini gak bisa pakai Spasi ya teman-teman Ini aku isi aja Juregan 21 Untuk ip mikrotik Kan udah Kita bahas Di part sebelumnya Aku buat Seperti ini teman-teman 21.21.21.1 Nah seperti ini Dan username Nah Adalah Juragan Kecil semua ya teman-teman Juragan Hotspot Oke udah benar Juragan Hotspot Kita lihat Sebelah kanan Hotspot name Disini kita Jangan terlalu Panjang ya teman-teman Kasih namanya Contoh Seperti ini Karena nanti ini Yang akan tercetak Di vouchernya Kalau terlalu Panjang Seperti ini Nanti Hasilnya Gak bagus Jadi Yang Agak pendekan aja Teman-teman Juragan 21 Disininya Masih sama Yaitu Juragan 21.com Oke Nah untuk Ini Apaikan 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 Untuk Traffic Ini untuk Memantau Teman-teman Memantau Wifi kita Nah Sedangkan kan Disini aku mau Coba Pantau yang Counter ya teman-teman Nah di part sebelumnya Counter itu Ada di Ether 2 Jadi aku Pilih Ether 2 Seperti ini Teman-teman Oke Sekarang kita Save Ini teman-teman Save Nah setelah itu Kita Coba Logout dulu Logout Login lagi Ya teman-teman Teman-teman Oke Halaman utamanya Nah Micmon sendiri Ini kepanjangan Dari Mikrotik Hotspot Monitor Ini Mikrotik Kita Kebaca Teman-teman RB 941 Ini Tipenya Kebaca Disini Oke Yang ini Apaikan Dulu Gak apa-apa Kalian Fokus Kesebelah Kiri Nah ini Pajak pilihannya Dashboard Hotspot Dan lain-lain Oke Sampai sini Jelas Kita Langsung Aja Untuk Hotspot Arah Panah Bawahnya Diklik Nah nanti Akan ada Pilihan User Dan User Profile Kalian Pilih User Profile Arah Bawahnya Diklik Oke Dan Kita Lihat Dulu Profile Ini Masih Kosong Default Cuma Default Kita Tambahkan Profile Ini Add Profile Klik Nah disini Kita Mau Buat Admin Jadi Kita Sebagai Admin Kita Harus Buat Dulu Admin Nah Setelah Itu Yang Bawahnya Apaikan Disini Bebas Mau Disi Berapa Kalau Kalian Cuma Isi Satu Jadi Username Dan Password Admin Cuma Bisa Dipakai Satu HP Atau Satu Komputer Jadi Kalau Bisa Minimal Sepuluh Sepuluh Ya Temen Ini Aku Buat Aja 21 Gak Bapak Bebas Untuk Rate Limit Upload Dan Download Kita Kosongin Aja Jadi Biar Apa Temen Teman Gak Ada Batasan Kecepatannya Full 10 Mbps S Oke Kita Dibawahnya Expired Mode Kita Pilih Ini Aja Dibawahnya Kosongin Kosongin Log User Di Disable Aja Seperti Ini Temen Ini Kosong Ya Ini Kosong Setelah Itu Kita Save Nah Udah Jadi Kita Lihat Di Profile List Udah Masuk Sekarang Kita Pilih Lagi Add Profile Nah Kita Buat Untuk Saudara Misalkan Ada Saudara Atau Temen Kita Yang Main Ke Rumah Kita Ya Kalian Nanti Kasihnya Password Saudara Aja Jangan Password Admin Tadi Pokoknya Ini Jaga Barangkali Ada Saudara Kalian Yang Main Ya Temen Di Bawah Di Bawah Seperti Ini Aja Untuk Share User Ketik Aja Sama 21 Gak Apa Nah Disini Kita Batasi Kecepatannya Temen Temen Red Limit Up Slash Down Up Itu Maksudnya Upload Down Itu Maksudnya Download Kalau Dikosongin Nanti Kalau Saudara Kalian Download Itu Kecepatannya Full Temen Temen Nah Disini Kita Kurangin Aja Temen Biar Ada Perbedaannya Untuk Upload Disamain Aja Seperti Ini Kecepatan Paling Standarnya Aja 512 11 K K K Itu Maksudnya Kilo MPPS Slash 1M Kalau 1M Ini Berarti 1 MPPS Tapi Kita Disini Kasih Aja 2 MPPS Ya Temen Biar Sedikit Lebih Cepet Misalkan Satu Setengah Satu Setengah Kalian Ngetiknya Jangan Seperti ini Temen Kalian Ketiknya Gini Aja 1500 K Nah Ini Namanya Satu Setengah 1,5 MPPS Tapi Disini Buat Saudara Kita Kasih 2 MPPS Expired Non Nah Disini Sama Kayak Admin Tadi Ini Jelas Kita Langsung Save Oke Dan Kita Lihat Profile List Ini Sudah Ada 2 Nah Sekarang Kita Pilih User Ini Di Atasnya User Arah Bawahnya Diklik Dan Ada 3 Pilihan User List Add User Generate Kalian Pilih Add User Klik Nah Disini Muncul Seperti Ini Server Kamu Pilih All Aja Server All Nah Nama Disini Username Maksudnya Disini Aku Seperti Biasa Juragan Hotspot Seperti Ini Juragan Hotspot Nah Untuk Profilnya Kita Pilih Admin Nah Jadi Untuk Juragan Hotspot Itu Sebagai Admin Untuk Dibawahnya Ini Kosongin Aja Setelah Itu Kita Save Nah Ini Sudah Masuk Sekarang Kita Tambah Lagi Add User Saudara Passwordnya Juga Saudara Seperti Ini Di profilnya Kita Pilih Saudara Oke Dibawahnya Kosongin Aja Dan Kita Save Langsung Save Nah Kita Lihat Di User List Nah Udah Nambah Teman Jadi Pas Disini Pas Halaman Login Ini Kita Bisa Masuk Untuk Menggunakan Juragan Password Hotspot Atau Menggunakan Username Saudara Dan Passwordnya Saudara Tapi Kecepatannya Udah Diatur Kalau Yang Admin Itu Full Oke Teman Kita Langsung Aja Proses Pembuatan Voucher Kita Balik Lagi Ke User Profile Disini Kita Tambahkan Profile Add Profile Nah Disini Kita Kasih Nama Contoh RP 1000 Slash Satu Jam Ini Teman Jadi Kita Bebas Kasih Namanya Kalau Di Counter Aku Aku Jual Satu Jam Itu Seribu Kalian Bisa Jual Seribu Lima Ratus Bebas Atau Rp Rp Kalau Aku Jualnya Satu Jam Seribu Teman Nah Di bawahnya Dipiarin Aja Share User Itu Kalian Pilih Satu Aja Teman Dan Untuk Kecepatannya Untuk Uploadnya Seperti Biasa Pake Standar Seperti Ini Disini Mau Aku Buat 1,5 Mbps 1,5 1,5 Mbps Ini Udah Aku Coba Dan Untuk Main Game Itu Lancar Jadi Gak Usah Gede Gede Segini Udah Cukup Untuk Expired Mode Kita Pilih Remove Oke Remove Nah Maka Akan Muncul Validity Untuk Validity Kalian Lihat Sebelah Kanan Ini Teman Nah Ini Contoh Kalau 30 D Itu 30 Days Maksudnya D Itu Hari H Itu Hours Jam M Itu Menit Nah Ini Cara Penulisannya Misalkan 5 Hari 30 Menit Dan Seterusnya Berhubung 1 Jam Jadi Aku Tulis Aku Ketik 1 H Seperti Ini Untuk Harganya 1000 Dan Aku Jual 1000 Seperti Ini Dan Untuk Log User Disini Kita Harus Enable Nah Seperti Ini Teman Barangkali Kalian Mau Screenshot Gak Apa Setelah Itu Kita Save Nah Coba Kita Lihat Di Profile List Sudah Masuk Ya Teman RP 1000 1 Jam Oke Kita Tambahin Lagi Dan Aku Percepat Aja Oke Teman Teman Sudah Aku Buat 1000 2000 Dan Terakhir Terakhir Adalah 250 3 Jam Untuk Pengaturan Bawahnya Masih Sama Dan Kita Save Nah Kita Cek Lagi Di Profile List Sudah Masuk Semua Ada Admin Saudara 1000 2000 Dan 2500 1 Jam 2 Jam Dan 3 Jam Setelah Itu Kita Untuk Membuat Voucher Kita Di Menu User Arah Bawah Klik Nah Kita Pilih Generate Ini Generate Klik Nah Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Untuk Quantity Ini Kita Isi Kelipatan 40 Kenapa Teman Karena Untuk Voucher Bawaan Dari Mic Yang Paling Standar Untuk Satu Kertas A4 Itu Bisa Mencetak 40 Voucher Jadi Disini Aku Contohin 40 Kalau Pengen Dua Lembar Berarti 80 Seperti itu Teman Ini Buat Contoh Jadi Aku Cetak 40 Voucher Untuk Server All Seperti ini Dan Untuk User Mode Kalian Pilih Yang Username Sama Dengan Password Nah Seperti ini Teman Dan Untuk Panjangnya Kalian Bisa Pilih Teman Ini Ada Pilihannya Tapi Aku Saranin Pilih Yang 8 Untuk Prefic Kosongin Untuk Karakter Kalian Ubah Random Angka Aja Jadi Tidak Mempersulit Pelanggan Kita Password Itu Tidak Susah Tidak Campur Huruf Jadi Angka Semua Nah Untuk Profile Kita Pilih Yang Seribu Dulu Teman Klik Seribu Di bawahnya Kosongin Aja Oke Teman Kita Langsung Aja Klik Generate Nah Sekarang Kita Cek Di User List Tadi Kan Cuma Ada Dua User Yaitu Juragan 21 Sebagai Admin Dan Sodara Kita Klik Dan Sudah Muncul Teman Teman Password Voucher Wifi Kalau Kalian Mau Hitung Ini Ada 40 Nah Seperti Itu Teman Teman Untuk Membuat Voucher Wifi Misalkan Teman Teman Kalian Salah Teman Kalian Mau Ubah Password Itu 6 Aja Nah Kalian Bisa Hapus Klik Yang Sebelah Kiri Ini Remove Klik Oke Nah Maka Akan Terhapus Tapi Kan Ini Masih Banyak Masih Ada 39 Kalau Kita Klik Satu Satu Nanti Bakalan Lama Nah Caranya Kalian Klik Comment Ini Ada Tabel Comment Nah Kalian Pilih Salah Satu Ini Yang Seribu Ini Bebas Mau Ini Sama Aja Klik Oke Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Kalian Bisa Langsung Hapus Semuanya Ini Remove By Comment Klik Oke Kita Tunggu Bentar Dan Kita Lihat Di User List Langsung Kehapus Semua Jelas Teman Teman Barangkali Kalian Ada Yang Salah Cara Menghapus Seperti Itu Sekarang Kita Buat Lagi Ini Aku Agak Cepat Karena Tadi Sudah Dipraktek Teman 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 Ini Sudah Kebuat Yang Seribu Kita Generate Nah Kita Buat Lagi Generate Yang Rp Profil Profil Kita Pilih Yang Rp Oke Seperti Ini Kita Generate Lagi Nah Kita Lihat Di User List Lagi Dan Muncul Teman Oke Sekarang Kita Langsung Aja Practaking Cara Print Voucher Wifi Seperti Biasa Kita Klik Di By Comment Ini Seribu Jadi Aku Klik Otomatis Akan Jadi Mengelompokkan Sendiri Seribu Semua Setelah Itu Kalian Klik Yang Ini Small 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 Klik Nah Bisa 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 Warnet Nah Caranya Disini Teman Destination Kita Ubah Menjadi Save as PDF Klik Nah Setelah Setelah Itu Kita Klik Save Save Nah Disini Kita Kasih Nama Aja Voucher 1000 Save Nah Selesai Kita Buka Foldernya Tadi Dimana Disini Nah Ini Voucher 1000 Kita Buka Aja PDF Nah Tampilannya Seperti Ini Ini Ada Nama Nama Hotspot Kita Ada Angka 1 Maksudnya Voucher 1 Ada Code Voucher Ini Harganya 1000 Dan Mas Aktifnya 1 Jam Ini Sampai 40 Jadi Pas Banget Satu Lembar Kertas 40 Voucher Kalian Tinggal Copy File Ini Ke Flash Disk Kalian Bisa Pergi Ke Warnet Dan Dicetak Satu Lembar Biasanya 500 Jadi Tidak Masalah Buat Kalian Yang Tidak Punya Printer Oke Kita Kembali Lagi Teman Sekarang Kita Mau Cetak Yang 1000 Dan Aku Mau Print Yang 2000 Juga Kita Klik Lagi User List Dan Kita Pilih Yang 2000 Ini Kita Klik By Comment Nah Kita Kurutin Samping Yang Ini 1000 Ini 1000 Ya Teman Mau Kuba Nah Selesai Yang Yang Samping 2000 Oke Teman Kita Langsung Aja Lihat Proses Pencetakan Voucher Oke Teman Printer Nya Udah Siap Ini Kertas A4 Dan Ini Udah Dihubungin Ke Laptop Pertama Kita Cetak Yang 1000 Dulu Oke 1 2 3 Kita Tunggu Ya Teman Teman Nah Ini Udah Keluar Yang 1000 Sekarang Kita Cetak Yang 2000 Oke 1 2 3 Nah Udah Dicetak Ya Teman Gampang Banget Nah Ini Yang 2000 Ini Ada 40 Yang 1000 Juga 40 Cara Aku Jualan Digunting Gunting Ini Teman Dan Aku Taruh Disini Yang 2000 Aku Taruh Disini Yang 1000 Aku Taruh Disini Biasanya Aku Sekali Cetak Itu Berapa Ya 400 Voucher Pokoknya 400 Voucher Biar Sekalian Oke Teman Selesai Sudah Cara Pembuatan Vouchernya Kita Close Semua Nah Kalian Tunggu Video Selanjutnya Yaitu Cara Mengganti Tampilan Login Dan Vouchernya Teman Pokoknya Kalian Subscribe Dulu Channel Ini Nyalakan Tombol Notifikasinya Dan Kalau Ada Video Selanjutnya Kalian Langsung Tahu Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh